Daun lompong ataupun lompongan tidak akan basah jika kita tuangkan ataupun kita siramkan air pada bagian atasnya Nah apa jadinya jika kita tuangkan cairan resin di bagian atas daun lompongan ini? Apakah daun lompong tersebut tidak dapat basah seperti hanya yang telah kita tuangkan air seperti ini? Untuk dapat mengetahuinya langsung aja kita coba buktikan Oke guys untuk dapat menjawab pertanyaan seperti pada awal video tadi Disini saya sudah menyiapkan sebuah resin bening yang berjenis polister Yang nantinya akan kita coba tuangkan ataupun kita siramkan di bagian atas daun lompongan ini Apakah untuk daun ini bisa basah ataupun tidak setelah kita siram cairan resin? Namun sebelum kita siram oleh cairan resin Disini saya ingin mencampurkan resin dan juga katalis dalam wadah yang saya sediakan ini ya guys Kita tuangkan cairan resinnya secukupnya saja Setelah itu kita juga bisa tuangkan katalisnya kurang lebih 2-3 tetes Lalu kita bisa aduk campuran resin dan juga katalis ini sampai tercampur dengan merata Oke setelah campuran resin dan juga katalis tercampur dengan merata seperti ini Sekarang akan saya coba menuangkan campuran resin dan katalis ini pada bagian atas daun lompongan ini ya guys Oke lasu saja kita tuangkan Dan telah di video untuk cairan resin tersebut dapat membasahi permukaan atas dari daun lompongan ini Hal ini berbeda jauh jika kita tuangkan sebuah air dalam daun lompong tersebut Maka untuk daun lompongan ini tidak akan basah dan lebih bersifat tahan terhadap cairan Contohnya seperti cairan air putih tadi ya guys Namun setelah kita tuangkan cairan resin Maka daun lompongan tersebut dapat basah dan sifat dari tahan terhadap cairan tersebut tidak berlaku oleh cairan resin Nah sekarang kita coba tunggu saja sampai cairan resin bening ini benar-benar mengering Dan akan kita lihat bersama seperti apa hasil akhirnya Nah setelah cairan resin yang saya tuangkan di atas daun lompongan ini sudah mengering Seperti ini untuk wujud ataupun hasil air dari cairan resin tersebut Sekilas untuk warna dari cairan resin bening sendiri berubah menjadi keputihan Serta memiliki tekstur yang masih lengket jika kita pegang dengan tangan Nah ini dia guys kalian bisa melihatnya sendiri resin tersebut masih bertekstur sangat lengket Oke sekarang akan saya coba lepaskan resin kering ini dalam daun lompongan Supaya dapat kita lihat dengan jelas Dan ini dia guys untuk hasil airnya Dari cairan resin bening yang kita tuangkan di atas daun lompong ataupun lompongan yang tadi Secara tekstur resin kering ini belum sepenuhnya mengering Serta masih bersifat lentur jika kita tekan seperti dalam video Dan satu lagi ternyata untuk cairan resin tersebut dapat membasai daun lompongan Jika kita tuangkan di atasnya ya guys Oke guys mungkin sekian dulu video eksperimen dari saya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya